Intro Assalamualaikum semua Berjumpa lagi dengan Mbokne Kali ini Mbokne akan membuat keripik pisang Pertama-tama Mbokne akan ke kebun belakang Potong pisang Jangan lupa yang suka dengan video-video Mbokne Like, Comment, dan Subscribe ya Terima kasih Oke, Mbokne sudah potong Kemudian Mbokne akan siapkan Ini garam Terus ini serbuk soda Untuk merenyahkan tekstur keripik Kemudian Mbokne akan sediakan Wadah Kemudian sedikit serbuk soda Saya tambahkan garam Kemudian kasih air Ini kegunaannya Untuk merendam irisan pisang Atau pupasan pisang Biar tidak berubah warna Atau warnanya tetap terjaga Kemudian Mbokne Lupas Seperti ini Cara melupasnya Biar cepat Oke, Mbokne pupas Begini Ini sudah Yang terakhir Oke, sudah jadi Sekarang Tahap Pengirisan Mbokne suka Menggunakan pisau Sebetulnya Sebetulnya Bisa Menggunakan Pasah Tapi Mbokne lebih suka Menggunakan pisau Seperti ini Saya iris tipis-tipis Bila mau iris Pastikan irisannya itu Ketebalannya sama Seperti ini Ini sama Seperti ini Iris sampai selesai Yang ini yang last Tetayang Pisang yang terakhir Mbokne akan iris Seperti ini Bagi yang suka Nonton video-video Mbokne Like Comment Dan subscribe Terima kasih Oke Kemudian Mbokne rendam Setidak-tidaknya Rendam 30 menit Jangan terlalu lama Rendamnya Karena kalau Terlalu lama Dia akan hancur Oke Setelah 30 menit Mbokne akan saring Atau bilas Seperti ini Sekarang Saya bilas Dan waktunya Tahap penggorengan Oke Ini sudah Sekarang Mbokne akan goreng Nyalakan kompor Tuangkan minyak Tunggu sampai panas Oke Tidak perlu banyak-banyak Mbokne akan coba Ini sudah panas Mbokne akan masukkan Irisan pisang Dengan cara Dengan cara beruntun Seperti ini Untuk menghindarkan Pisang Menjadi satu Atau Lengket Seperti ini Ini Karena mbokne Menggunakan minyak sedikit Oke Seperti ini Mbokne tambah lagi Oke Minyak sudah penuh Mbokne Kuyang-kuyang Seperti ini Ini fokus Karena tidak lengket Ini sudah hampir Warnanya cantik Sampai hampir Kuning keemasan Mbokne Atakut terus Seperti ini Sepertinya Sudah hampir Siap Mbokne akan angkat Menggunakan serokan Seperti ini Oke Dan mbokne Sudah sediakan Nampan Yang mbokne alasi Dengan tisu Untuk menyerap Minyak Jangan lupa Jangan lupa Comment Dan subscribe Terima kasih Sudah jadikan Gampang Cantik Dan mudah Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Jangan lupa Jangan lupa khos Jangan lupa wea モ Jangan lupa Jangan lupa Itu yang tahun . Jangan lupa